dan nanti Spanyol bakal bertemu dengan Italia Italia Nah ini bisa jadi kita mau tanya pendapat Bumbayo dulu nih gimana Bumbayo melihat pertandingan belgia dari statistik memang itali penguasaan bolanya badan yang tangguh-tangguh disitu kayak Hajar Bruni apa siapa lagi bang luka dalam jadi dari sisi penguasaan bola Bang dari situ bisa kita prediksi kita ini bakalan calon juara salah satu ke keunggulan Itali itu adalah racikannya Mancini yang bisa memadukan konsep sepakbola tradisional Italia dengan konsep sepakbola modernnya jadi ada catena chillnya sedikit tapi ada ala-ala Inggrisnya juga sih di sini nah permainan cepat Italia dan kunci kemenangan Italia itu kunci kesulitan kesulitan Italia itu sampai saat ini tuh lini tengahnya kalau tengok ini belakangnya tua-tua cuma Manula padahal keadaan Manula 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 Bonucci sama Cielini 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 tuh tahun depan 37 pengalaman Tandemnya Bonucci Bonucci 34-37-34 Tua-tua tapi matang ya matang pun kalau-kalau jumpa yang kencang misalnya luka aku aja lah kemarin kan di Liga Italia luka ini kan dua-duanya Juventus Bonucci Juventus Cielini juventus main sama Inter yang di luka aku main Inter kan habis orang Lungar dua-dua tapi di sini enggak memang bawaan nama negara itu beda sama bawaan nama klub enggak ini apanya raci kan Mancini itu di depannya di depan mereka di depan Bonucci sama Cielini itu ada tiga pemain sebenarnya tiga harusnya kalau 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 jangkar itu itu sebenarnya kan dua ya dua double pipot istilahnya mereka cuma pake satu tapi yang dua lagi itu bisa ikut membantu begitu lewat orang Cielini mutu lagi ada Jorginho ada Verratti sama ada Barella itu tiga 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 serangkai di tengah ini sekarang yang membuat kunci Spanyol ini kan sekarang di Busquets ada Pedri ada Rodri ada Koke Koke sama Pedri ketika Busquets nggak main ini dua orang ini kayak apa bingung ya bingung bola mau dikasih ke mana akhirnya orang-orang topor-oporan aja sih itu aja banyak memang penguasan pola nggak dapat-dapat orang bola ngambil dari kaki orang itu nggak dapat kayak main game aja dibuat orang-orang itu ya main jadi selama 90 menit itu main locak aja lo Spanyol tanggung-tanggung nggak ngol-gol ketika ada Busquets itu arah permainan itu nampak oh ini kita akan visinya visi Busquets itu memang luar biasa visi makanya kayaknya pemain yang paling tidak terbeli itu dari Barcelona bukan Messi aku masih kalau masih Itali lah 1-0 atau penalti mungkin masih tetap penalti juga ya mungkin penalti mau terawang aku agak seri sih memang cuman tetap Itali sekarang ini agak aneh sama apanya ya iya liga-liganya iya betul pokoknya pegang bawah pegang bawah prediksi ya jadi saham gimana Mas sama mata ini Spanyol dikasih nih kasih ya walaupun dikasih seperempat ini duit juga tetap belgia kemarin belgia yang dikasih ya belgia dikasih ya belgia dikasih ya apa nggak gini orang belgia dikasih Italia luar biasa ini permainan Itali sama Belgia lebih menjanjikan Itali makanya belgia dikasih secara pengalaman juga kan kita belgia ini ketika bertemu dengan tim yang sangat berpengalaman seperti ini seperti ada goyang dia mentalnya itu goyang pada padahal mereka sangat tinggi kan istilahnya sangat difavoritkan belgia ini pemain-pemainnya pun pengolah siapa kan Paku Hazard di Baut Courtois semua kan nama-nama besar semua ketika main sampai Itali dan orang itu Pak Itali nya